Selamat sahabat, kami berterima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan kesaksian dan bagaimana Tuhan bekerja melalui kita semua. Saya bersyukur karena pada hari sahabat ini saya boleh mendengar kesaksian yang luar biasa dari hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kesaksian tadi dari Sulawesi Selatan lalu dari Papua, Healing Way luar biasa. Dan pada saat ini mari kita juga lihat pekerjaan Tuhan melalui anak-anak muda kita melalui pergerakan seribu misionaris. Dan saudara-saudara seringkali lihat gambar ini adalah kampus kita yang ada di Tompaso II Manado dan biasanya pelatihan ada tujuh minggu dan inilah yang saya mau saksikan. Kalau saudara lihat ada gambar yang ini, ini ada pastoro lalu ini ada satu jiwa yang merupakan gembala gereja di tebing tinggi. Jadi pada waktu itu ketika misionaris, ada dua misionaris yang mengundang kami untuk buat KKR di sana, mereka sudah mengadakan Bible study dari rumah ke rumah. Lalu waktu buat KKR, gembala ini dia punya rumah dekat bangsal KKR kami. Jadi malam pertama dia dengar, malam kedua dia dengar, pada malam ketiga misionaris ini bilang sama saya, Ya pastor, kita ke kelapa sawit. Kelapa sawit di mana? Itu di sana. Lalu saya jumpai gembala ini, kami bantu dia kerja kelapa sawitnya, lalu setelah itu kami pulang. Pulang pada waktu malam panggilan, saya lihat gembala ini, marganya Siman Juntak, Bapak Siman Juntak. Dia tidak bangun, dia tidak berdiri. Kemudian besoknya pagi-pagi hari sabat adalah acara baptisan, saya dan juga beberapa misionaris pergi ke rumahnya. Lalu dia bilang begini, saya tidak mau baptis, tapi istri saya mau baptis. Namun saya mau hadir acara baptisan. Lalu di hadir acara baptisan, dia saksikan istrinya dibaptis. Kesokan harinya, hari minggu, di mana saya dan juga pastor Rho mau kembali ke kampus, pada saat itu saya pergi ke gerejanya. Dia sementara siap untuk pimpin ibadah. Pimpin ibadah, saya bilang selamat pagi Pak Siman Juntak, ya selamat pagi. Silahkan duduk. Lalu waktu kami duduk sama-sama, saya cerita, Pak, Bapak sudah mengerti? Dia bilang, iya saya sudah mengerti. Kemudian dia terdiam sejenak, dia bilang, bagaimana dengan kehidupan saya ini? Saya sudah tahu kebenaran itu. Lalu saya tatap Bapak Siman Juntak ini sebagai gembala gereja, ya gembala gereja Pentakosta. Saya bilang, Pak, saya punya dua anak. Dan saya rindu ketika Yesus datang pada kali yang kedua, saya ingin melihat kedua anak saya di sorga. Saya percaya Bapak juga punya kehidupan yang sama, ingin melihat anak-anak Bapak di sorga. Anak-anak Bapak boleh jadi mereka sudah tahu kebenaran. Tetapi anak-anak Bapak bukan hanya satu, dua, tiga. Ini semua jemaat yang akan masuk bergereja ini adalah anak-anak Bapak. Jadi tolong sampaikan pekabaran ini ke mereka. Lalu dia tunduk, saudara-saudara sekalian. Lalu diangkat kepalanya, dia bilang begini. Berita saya sudah tahu kebenaran. Bagaimana kalau saya nenek saya baptis hari ini? Lalu, tapi izinkan saya dulu untuk pimpin ibadah. Oke-oke, pimpin ibadah. Saya pimpin ibadah dulu, setelah itu saya baptis. Lalu dia bilang, oke, waktu dia, dia apa istilahnya, toki lonceng ya disana seperti itu. Orang-orang Batak bilang seperti itu. Gak ada yang datang, gak ada anggota-anggota yang datang. Lalu dia pergilah ke anggota-anggota satu-satu, lalu dia tanya. Dia bilang, kenapa gak datang? Lalu anggota-anggotanya bilang, kami tidak mau bergereja hari minggu lagi. Karena kami sudah tahu pekabaran itu. Dan hari minggu itu juga gereja itu ditutup. Dan pada hari minggu itu juga, gembala ini dibaptis. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menggunakan luar biasa. Ya, anak-anak muda kita yang ada di Hiling Lui, Iafko, bahkan Advent Peduli, dan juga klub yang lain termasuk 1000 Misionaris. Kita boleh bekerjasama untuk menggoncangkan dunia ini. Sehingga ada banyak orang yang boleh dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Dan beberapa hari kemudian, ya ini pastoro yang baptis, itu gembala. Lalu sampai saat ini ya, ini ada beberapa jiwa yang dibaptis juga oleh pastoro waktu itu. Dan beberapa hari kemudian ada anggota-anggota gerejanya pun dibaptis. Tapi gereja itu sudah dinyatakan tutup sampai sekarang. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana pengalaman dari anak-anak muda kita melalui video ini. Ini adalah pelatihan yang ada di Uni Indonesia, kawasan timur. Tuhan menggunakan mereka. Tuhan menggunakan kita semua. Ya pergerakan ini sepertinya dia punya pelatihan seperti abris. Tapi inilah jalan menuju ke sana. Itu sebabnya kalau fisik tidak kuat, mati sodara. Mati. Fisik tidak kuat kalau tidak di hati, habis. Baru-baru ada misionaris yang telpon saya, pastor saya hampir mati. Mau berjalan ada 6 hari menuju anggur ke sana. Itu sebabnya mereka butuh fisik yang kuat. Ini perjalanan menuju ke sana. Kadang mereka harus melewati lautan yang bergelora. Bukan hanya daratan. Tetapi gunung yang terjelaskan seperti ini. Saudara-saudaraku, ada misionaris angkatan yang ke-17 ditempatkan di sana. Pada waktu dia mendaki gunung ini, saudara-saudaraku, dia sudah tidak ada tenaga karena habis bahan makanan. Tapi tiba-tiba pada waktu itu dia mau jatuh belakang. Ada tangan yang menggendong dia seperti ini. Dan balikan dia seperti ini. Saudara-saudaraku, dia... Kenapa? Seperti itu. Inilah yang terjadi, saudara-saudaraku. Tuhan menyertai anak-anak kita. Tuhan menyertai kita semua. Itu sebabnya oleh karena komitmen dari anak-anak muda kita, ada banyak jiwa juga yang menerimai sebagai juru selamat melalui baptisan kudus. Agama apapun yang mereka jumpai, mereka sampaikan Injil Kebenaran ini. Ada satu istilah yang ada di dalam diri kami, pergerakan sebuah misionaris. Lebih baik malu daripada kehilangan jiwa. Ketika ada kesempatan untuk menyampaikan Injil, maka mereka langsung sampaikan itu. Nah itu adalah ladang penginjilan. Bagaimana persiapan mereka sebelum mereka melangkah. Tidak banyak menggunakan pikiran, tetap menggunakan lutut. Ada di antara mereka pertama kali waktu berdoa cuma lima menit. Setelah itu berdiri. Tetapi setelah kami jelaskan, mereka berdoa bukan untuk diri mereka, tapi untuk jiwa-jiwa yang ada di ladang. Itu sebabnya mereka boleh nikmati doa bukan hanya lima menit lagi. Tetapi tiga puluh sampai satu jam setiap kali mereka berdoa. Ada di antara mereka yang tidak tahu ngomong. Kalau berbicara gugup dan gemetar. Tetapi tak kalah mereka menyerahkan akan diri mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan membentuk mereka. Ya kami juga mempraktekan makanan sehat seperti ini. Saudara-saudara sekalian. Karena gak mungkin mereka akan pergi tanpa memiliki tubuh yang sehat. Untuk memiliki tubuh yang sehat, makanan juga harus sehat. Ada yang tidak sanggup, harus muntah. Dan pelatihan mereka seperti ini juga. Banyak yang bertanya, kenapa pelatihannya seperti tentara. Karena kami bukan hanya fokus kami ketika present misionaris mereka harus menjangkau desa-desa. Perjalanan begitu panjang. Fisik mereka perlu dibentuk. Perlu dilatih. Seperti ini. selamat menikmati banyak yang salah mengerti kami hanya mau agar mereka secara fisik kosong saat secara fisik anak-anak muda ini kosong, maka kami akan arahkan hanya Tuhan yang perlu diandalkan tapi kalau masih ada 1% pun yang tertinggal dalam diri mereka maka mereka akan andalkan diri mereka dan setelah itu mereka dikirim 10 hari untuk mengadakan KKR nah ini orang ini ada disini oleh karena kasih Kristus kepada kami maka kami juga rindu membagikan kasih Kristus kepada orang lain dan mereka juga memiliki pengharapan untuk menerima keselamatan Pada tahun 2014 Direktur Pergerakan Seri Misionaris yang ada di Filipina Pendeta Joshua Sin diundang untuk menghadiri acara pelepasan angkatan yang ke-18 lalu waktu itu bersama-sama dengan Pastor Oh kemudian menjumpai juga ada Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat dan Pendeta Sin katakan Indonesia terlalu luas kita perlu buka pusat pelatihan ini di Uni Indonesia Kawasan Barat ada beberapa Sino Misionaris katakan why Pastor cukup satu saja kenapa harus dua lalu lalu Pastor Sin katakan itu pikiranmu tapi pikiran Tuhan lain Indonesia ini tidak sekecil Korea Indonesia ini cukup besar itu sebabnya perlu dilayani bukan hanya Uni Indonesia Kawasan Timur tetapi Uni Indonesia Kawasan Barat pun dan itulah sebabnya mari kita lihat slide ini terus mengapa perlu dirikan nah ini adalah sejarahnya pada waktu itu kami datang bersama-sama ini disini ada Pastor Oh lalu kemudian ada juga Sekretaris Daerah Sumatera Utara lalu Pak Butar-Butar Donatur dan kami cek lokasi kampus ini dan pada akhirnya disetujui pada year end meeting bulan November tahun 2014 lokasinya adalah di Kutambelin Desa Kutambelin Kabanjahe Tanakaro Sumatera Utara jarak dari Kuala Namo itu 104 km jadi kurang lebih ada 3 jam saudara dan ini luasnya ada 2 hektare dan ini adalah kali pertama waktu kami tiba disana saudara-saudaraku hutan biasa saya pegang itu mesin babat cuma satu kali saya ingat cuma satu kali di kampus Manado itu pun hanya gini tapi waktu tiba disana ini hutan saudara-saudaraku di bagian belakangnya itu hutan dan gelap jadi saya menggunakan mesin babat itu begini seperti ini saudara-saudara dan puji Tuhan pada akhirnya anggota-anggota gereja yang ada di Berastagi dan Tanakaro dan sekitarnya mereka datang dan membantu untuk membangun tenda tenda pun tenda pinjaman tenda saudara-saudara lihat itu BNPB ini sebenarnya tenda untuk pengungsi sinabung saudara-saudara tetapi kami berdoa Tuhan kami tidak sanggup ini pelatihan mau dimulai pada bulan Juli tanggal 27 belum ada tenda Tuhan izinkan tenda ini ada baru satu tenda saudara-saudaraku tetap setelah itu ada banyak tenda yang muncul Tuhan izinkan anggota-anggota gereja untuk menyumbangkan tenda-tenda ini untuk mengadakan pelatihan ya inilah tenda-tendanya rumah saya yang ini saudara saya tinggal bersama anak dan istri saudara-saudaraku tidur di tenda sudah lebih dari dua bulan kami di sana dan ini rumah single ini adalah dormitorinya dan ini adalah kelasnya ini adalah diningnya oh setiap hari kami lihat gunung meletus gunung sinabung tetapi saat gunung meletus kami tidak bilang wow wow enggak lagi karena kami nikmati saya seperti itu kenapa sudah biasa setiap hari gunung meletus berada di bawah kaki gunung sinabung seperti ini Pastor Nam dia tahu sejarah ini lalu ini dormitorinya dan ini bagian dalamnya saudara-saudaraku kami bangun pakai bambu agar mereka boleh tiru dan tidak masuk angin dan toiletnya juga seperti ini ini toilet saudara-saudaraku kami masih bangun pakai tenda bagian dalamnya toilet yang ini ya ini toilet untuk boys ini untuk tenda toilet untuk girls dan ini kelasnya kemudian ini dining room dan Tuhan juga mengizinkan ada orang yang menyumbangkan fasilitas ini termasuk motor amin ya Tuhan luar biasa kemudian ini lagi saudara-saudaraku ini adalah sumber kehidupan karena kalau ini sudah berbunyi semua harus kumpul untuk makan dan pelatihan angkatan yang pertama sudah dimulai tanggal 27 Juli sampai pada tanggal 12 September 2015 dan inilah mereka ini ya ada satu dari Manado satu dari Jakarta satu dari Bandung satu dari Jawa satu juga berasal dari Jihad ya dan yang lainnya ada di Sumatera yang satu baru bertobat jadi tadinya dia adalah ya pengikut Jihad suka bertempur ya saudara-saudaraku tapi dia pada akhirnya dibaptis dan dia mengikuti pelatihan ini sekarang ini dikirim ke Alor Kalabahi dan ini adalah hari pertama pembukaan pelatihan dihadiri oleh Ketua Daerah Pendeta Nainggolan dan juga Sekretaris Uni Pendeta Wendel Mandolang dan juga Direktur 1000 Missionaries bagian Barat Pendeta Namjingu ya orang bilang dia wajah seperti orang nias dan inilah mereka ini kelas pertama oleh Pendeta Wendel Mandolang dan 7 minggu pelatihan mari kita saksikan video dari pelatihan Missionaries Angkatan yang pertama Uni Indonesia Kawasan Barat Masih aplikasih Saudaraku, walaupun pelatihan angkatan yang pertama, hanya ada 11 anak-anak muda yang bergabung. Tetapi saya percaya, Tuhan akan menggunakan mereka. Mari kita lihat video ini. Matius 28 ayat 19-20 Pergilah jadikanlah semua bangsa murid, dan petiskanlah mereka dalamlah Bapak, anak, dan roh kudus. Nah inilah negara tercinta kita, Indonesia. Yang sangat luas. Itu sebabnya kita perlu bergandeng tangan bersama-sama. Mudah-mudahan bukan hanya Indonesia saja yang ditaklukan, tapi dunia ini pun ditaklukan. Oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia ini. Semua kita yang hadir di sini. Semua ministri. Dan saudara-saudaraku ini yang saya ceritakan, Waktu kami masuk sini ngerih, kenapa hutan masih lebat. Dan Inilah persiapannya Untuk memulai pelatihan angkatan yang pertama. Ketua Uni pun pernah datang, dan dia pegang juga, praktek pegang mesin babat. Nah ini Pastor Enam dan anak-anak juga ikut kerja. Pada akhirnya anggota gereja membantu untuk membangun tenda-tenda yang lain setelah satu tenda itu berdiri. Ini adalah pelatihannya. Dan inilah hari pertama ketika anak-anak muda yang bergabung dengan pelatihan ini didoakan. Oleh ofisers daerah dan juga sekretaris uni bersama-sama dengan para senior misionaris. Terima kasih telah menonton! Beda antara yang di timur dan di barat. Kalau di timur dan di barat terlalu banyak jeruk. Jadi hampir setiap hari mereka makan jeruk, saudara-saudara. Kampus kami dipenuhi dengan banyak jeruk, saudara-saudara. Jadi ini mereka makan, makan jeruk. Ini adalah kelas yang disebut dengan Grand Sabat School. Jadi mereka pergi kunjungi kampung-kampung sekitar. Dan berbawur dengan orang-orang di sana, memberikan pertolongan dan bahkan membawur dengan anak-anak untuk menyatakan Injil kebenaran. Terima kasih telah menonton! Pada suatu kali Kepala desa memanggil saya Dan dia katakan Ada warga-warga yang lapor Saya bilang apa Pak Kepala desa Iya, karena kalian punya pelatihan itu Sama seperti Lentara Mereka curiga kalian ini ISIS Lalu Saya bilang Pak Kepala desa Kami bukan ISIS Kami kumpulkan semua identitas Kami dan kami Diserahkan ke Pak Kepala desa Dan kami bilang Pak Kepala desa Kami minta-kami bukan ISIS Lalu dia pada akhirnya Minta kami untuk jelaskan ke anggota Anggotanya yang ada disitu Dan bahkan ke kepolisian Pada waktu pelatihan itu berlangsung Dan pada akhirnya kami menjalin baik Hubungan dengan Kepala desa Dan Kepala desa bahkan Dia hadir pada hari sabat kebahagiaan kami Acara pelepasan Anak-anak muda ini Nah ini waktu mereka mengadakan latihan Wodbah Dan mereka tidak bisa makan Kalau tidak menghafalkan ayat hafalan Jadi ini adalah Para pengajar yang memberikan materi Selama pelatihan Tujuh minggu Karena kami berada di Indonesia Kawasan Barat Itu sebabnya mereka tidak hanya belajar Alkitab Tapi mereka juga Belajar Al-Quran Ini adalah kelas Al-Quran Dan waktu survival dan revival kami masuk ke hutan Manusimbul langit Saudara-saudara aku kami tersesat dua kali Dan ada tiga hari kami di hutan Dua malam di hutan Tapi saya katakan kepada anak-anak muda ini Ketika kita tidak tahu jalan Tolong pakai lutut Berdoa agar Tuhan Agar Tuhan boleh tunjukkan jalan Ini pada waktu kami berada di hutan Jadi kami latihan mereka Agar mereka benar-benar kosong secara fisik Sehingga dengan posisi seperti ini Hanya Tuhan lain yang diandalkan Tidak ada satu persen dalam diri kami yang perlu diandalkan Hanya Tuhan secara mutlan Dan ada di antara kami yang badannya cukup besar Besar sekali Waktu kami jalan suruh-suruh aku Kami dapat jalan tuntuk Di sana kenapa? Karena hutan ini baru bagi kami Jadi turun tebingnya ini seperti ini Bagi saya romantis Rumungan manusia tipis Tidak masalah Tapi bagi ini Ada sebagian teman-teman saya Yang badan cukup besar Dan turun ini setengah mati Kami harus kerjasama Agar bisa turun tebing ini Tapi kami katakan Hanya dengan doa Kami bisa melewati hutan si bolangin Nah ini salah satu yang badan cukup besar Dan pada akhirnya Tuhan tuntur kami Sampai ke Hotspring Hanya dengan doa Dan setelah itu Tuhan ijinkan kami harus mengadakan KKR 10 hari yang ada di Bosar Galugur Inilah perjalanan pada waktu kami pergi Ketamuat KKR Di Bosar Galugur Dan pada hari pertama Di Bosar Galugur Banyak mobil tidak ada rem Saya heran Kenapa mobil-mobil saat tidak ada rem Akhirnya kami ditabrak Dan orang pikir Saya hampir mati Karena saya dulu di depan Tetapi saudara-saudaraku Bagi kami Masalah adalah emas Waktu dimana kami harus bergantung Kepada Tuhan sepenuhnya Lalu hari yang kedua Berikutnya ketika mereka Maka masuk ke rumah Tidak ada yang bikin opung ini Opung gultong Sama dengan Nama istri saya juga Diusir saudara-saudaraku Dan bahkan Opung ini dipukul Oleh warga sekitar Tetapi apa yang terjadi KKR ini Tidak dihentikan Banyak aparat pemerintah Yang katakan Kalian punya pekabaran bagus Lanjut Dan pada akhirnya Sampai pada malam terakhir Ketika ada malam panggilan Ada tiga jiwa yang maju Saya pikir cuma tiga jiwa yang baptis Pada hari sabat Empat jiwa baptis Hari minggu Pada akhirnya Ada tiga jiwa baptis lagi Ini adalah jiwa-jiwa yang dibaptis Itu saudara-saudaraku Nah Waktu saya Saya pikir cukup sampai sekian Para misionaris Setelah mereka mengadakan KKR ini Pada akhirnya mereka kembali ke kampus Dan mereka dikirim Ke ladang penginjilan Dan duanya Dua pasang dikirim Ke Kalimantan Dua pasang dikirim Ke Toraja Satu dikirim ke Papua Dan Yang satunya dikirim ke Kalabahi Alor Nusa Tenggara Timur Saudara-saudaraku Pekerjaan Tuhan Terlalu luas Di Indonesia ini Dan kita harus bergandengan tangan Bersama-sama Dengan warna-warni Yang ada pada kita saat ini Kita semua adalah misionaris Untuk mempercepat Kedatangan Tuhan Yang kedua kali Kiranya Tuhan memberkati kita Terima kasih telah menonton